Bersama SD Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlihat sangat cemas melihat kondisi baby L yang sedang sakit, dan dua sikap ekstra perhatian suaminya ini membuat Lesti bangga dan berkaca-kaca. Sebagai pasangan fenomenal yang serasi. Kabar kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu dinanti dan sukses menyita perhatian publik. Selain hidup dengan penuh rasa syukur, Lesti dan Rizky Bilar sebagai salah satu pasangan inspiratif yang selalu memotivasi untuk banyak orang. Baru-baru ini masyarakat luas di seluruh Indonesia dikejutkan dengan kabar terbaru dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar beserta sang putra Muhammad Leslar Alfati Bilar. Diketahui bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar merasa bersedih dan kurang bersemangat karena putra kesayangannya yaitu BBL sedang sakit. Padahal beberapa waktu lalu masih aktif ngajaki lari-larian, main naik tangga dan sudah bisa menirukan ucapan kedua orang tuanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Lesti Kejora saat ditemui oleh salah satu awat media baru-baru ini, dikutip dari media entertainment update, minggu tanggal 18 September tahun 2022. Sekarang kondisi abang itu kurang sehat ya, dan sedikit lemes gitu. Mungkin itu efek dari abang yang sudah mulai aktif dalam pertumbuhannya, ya pastinya sebagai orang tua, dede dan kakak itu merasa sedih dan kurang bersemangat. Soalnya kemarin-kemarinnya abang ini sempat ngajaki lari-larian bunda. Dan juga sudah bisa belajar naik tangga bersama papanya gitu, tapi sekarang abang malah kurang enak badan lagi, ujar Lesti Kejora cemas. Menurut pengakuan Lesti Kejora, bahwa Rizky Bilar memiliki dua sikap ekstra perhatian kepada BBL yang sekarang sedang sakit, yang membuat perasaan Lesti menjadi menghangat dan bangga. Sedangkan dua sikap ekstra perhatian Rizky Bilar yang dimaksud Lesti Kejora yaitu 1. Selalu menemani dan memantau perubahan suhu tubuh BBL Diketahui bahwa Rizky Bilar merupakan sosok ayah yang baik dan siaga. Yang mana dirinya akan merasakan kecemasan yang luar biasa ketika BBL sedang sakit. Bahkan menurut pengakuan Lesti Kejora, bahwa Rizky Bilar akan ikut bergadang untuk selalu menjaga dan menemani BBL serta selalu memantau perubahan suhu tubuh sang putra tercinta, karena dikhawatirkan mengalami demam. Kakak itu terlihat sangat cemas sekali orangnya mengetahui putranya kurang enak badan, bahkan kakak ikutan bergadang bantuin dede jagain abang. Dan dari cemasnya, kakak itu selalu ngecek memantau perubahan suhu tubuh abang, karena dikhawatirkan demam gitu. Masya Allah, dede senang banget dengan sikap perhatian kakak sama abang, orang tua yang sangat siaga sekali, ujar Lesti Kejora. 2. Rizky Bilar selalu memperhatikan asupan makanan sehat untuk BBL dan mengucapkan kata-kata super dan doa untuk kesembuhan sang putra. Lesti Kejora juga mengungkapkan, bahwa ketika melihat kondisi BBL sedang kurang sehat, Rizky Bilar terlihat lebih memperhatikan asupan makanan sehat untuk sang putra tercinta. Bahkan secara diam-diam, Rizky Bilar sering mengucapkan kata-kata super dan penyemangat, termasuk juga doa untuk kesembuhan sang putra. Mengetahui hal itu, membuat perasaan Lesti Kejora merasa bangga dan senang melihat sikap perhatian suaminya. Kalau mengetahui kondisi putranya seperti ini, rasa perhatian kakak itu lebih meningkat gitu. Dan kakak itu orangnya sangat berusaha keras untuk bisa membuat abang cepat sembuh. Misalnya memberi asupan makanan sehat, juga suka mengucapkan kata-kata penyemangat untuk membuat sang putra merasa terhibur, dan tidak lupa untuk selalu berdoa untuk kesembuhan BBL. Intinya Dede Banda melihat semua sikap perhatian kakak sama putranya, jelas Lesti Kejora berkaca-kaca. Bahkan, istri Rizky Bilar, Lesti Kejora, membuat asistennya shock setelah melihat saldo ATM Sanko Dandut. Lesti Kejora, sengaja meminjamkan ATM-nya, sehingga sang asisten secara langsung melihat saldo ATM istri Rizky Bilar. Asisten Lesti Kejora shock lihat saldo ATM tersebut bermula ketika sang asisten meminjam uang kepada istri Rizky Bilar tersebut untuk beli makan. Diketahui, Lesti Kejora memang disebut-sebut sebagai artis yang kaya raya dan fantastis. Bukan tanpa alasan, Lesti Kejora dikenal memiliki berbagai kegiatan off-air yang laris manis. Asisten Lesti Kejora belakangan membongkar isi sebenarnya di dalam saldo ATM Lesti. Menurut sang asisten Lesti punya uang yang nilainya sangat banyak. Diketahui, Lesti Kejora memang menjadi salah seorang perdandut terkaya di Indonesia. Bahkan kekayaannya ini berhasil diarai di usianya yang baru berumur 20-an tahun. Segala pekerjaan yang dia ambil membuat Lesti mampu meraih pundi-pundi materi tersebut. Tak sampai di situ, dilansir dari tribun seleb, honor Lesti sekali manggung 300 juta rupiah. Secara tak sengaja rupanya Lesti Kejora pernah pamerkan isi saldo ATM-nya kepada sang asisten. Berawal saat itu kala Lesti Kejora sedang makan sambil live Instagram, dikutip dari tribun Lampung, tanggal 18 September tahun 2022. Bahkan, inilah alasan utama kenapa Lesti Kejora terlihat semakin cantik setiap hari. Hal tersebut juga diakui suami, Rizky Bilar. Menurut Bilar, sang istri memang lebih dan lebih cantik dari hari ke hari. Iya sih saya selalu melihat istri saya semakin cantik dari hari ke hari, ungkap Rizky Bilar dikutip detik hot, tanggal 18 September tahun 2022. Rizky Bilar mengatakan Lesti Kejora memang menjalani perawatan secara rutin. Iya memang dia perawatan sih kalau dede ya. Tapi memang dia dari dalam hatinya juga sudah cantik luar biasa jadi ia tambah cantik sih, katanya lagi. Saat disinggung mengenai uang bulanan yang diberikan untuk Lesti Kejora, Rizky Bilar membenarkan hal tersebut. Iya memang saya jatahinkan ia setiap bulan untuk dede. Perbulan saya kasih dia duasi, ada uang bulanan ya ada 3 digit ya dan kartu kredit yang dia bebas pakai, ungkap Rizky Bilar. Tapi saat diberikan uang bulanan dengan jumlah yang fantastis dan kartu kredit yang bebas dipakai, Rizky Bilar mengatakan Lesti Kejora jarang memakainya. Iya kalau uang bulanan dipakai sehari-hari ya untuk kebutuhan. Tapi kalau kartu kredit itu ya dia memang jarang banget pakai sih, karena dia sederhana banget orangnya, imbuhnya lagi. Rizky Bilar mengatakan Lesti Kejora lebih mementingkan anak dan suaminya ketika pergi. Jadi dia tuh kalau misalnya pergi lebih mementingin saya dan anak kami, jadi ya dianggah dipikirin memang dia sederhana banget orangnya, paparnya lagi. Kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar bersama BBL di tengah-tengah kesibukan keduanya selalu mampu memprioritaskan dan menyediakan waktu khusus untuk mengemani BBL. Terlebih lagi di dalam memberikan kenyamanan dan hiburan untuk bisa memancing saraf pada kepekaan dan kecerdasan BBL dengan mengajaknya ke playground anak-anak. Dede dan kakak selalu berusaha keras menyediakan waktu khusus untuk membawa abang jalan-jalan. Dan insya Allah, hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kami, abang L itu menjadi prioritas utama kami. Karena apapun yang Dede dan kakak lakukan semuanya untuk kebaikan dan kebahagiaan anak, terang Lesti Kejora. Dede dan kakak juga ingin melatih kepekaan dan kecerdasan abang sejak usia dini. Termasuk membawa abang main-main ke playground ini. Karena pada dasarnya, setiap manusia itu membutuhkan hiburan, imbuhnya, saat keduanya dijumpai oleh salah satu awat media, dikutip dari berita artis update, tanggal 18 September tahun 2022.